Assalamualaikum selamat pagi teman-teman jumpa lagi ya bersama saya Sumanto dari Jumlah Studio episode kali ini saya mau ajarkan bagaimana caranya menurunkan gigi gigi itu ini ya, gigi mesin jahit pada mesin jahit hitam singer seperti ini kita menggunakan fitur seperti ini kalau teman-teman punya, ini fitur ini ini tombol ini atau puliran ini ini fungsinya untuk menurunkan gigi saya coba tes ya teman-teman perhatikan bagian ini saya akan putirin nih nah ini fungsinya untuk menurunkan gigi kenapa mesti diturunkan karena cara menurunkan ini untuk keperluan membuat lubang kancing atau bordi dan semacamnya ya jadi kan kita bisa menggunakan fitur ini biar giginya itu enggak ganggu kita bisa tes, apa perbedaan setelah gigi diturunkan dan enggak saya akan coba jalankan mesinnya nah ini kan jalan normal ya seperti biasa lalu kita turunkan giginya seperti ini, kita turunkan diputer, puternya ke arah kanan nah nanti dia enggak bakal jalan seperti ini kemudian kalau kita kembalikan dia puter ke kiri yang ininya tapi kalau puter ke kiri harus diangkat dulu sepatunya jadi biar ininya naik diputer nanti saya tunjukkan perubahannya ya nah ini seperti ini nah jadi intinya seperti ini kalau kita mau untuk peluan menurunkan gigi tinggal diputer bagian itu ini saya tunjukkan kalau saya puter dia akan berubah turun ke bawah nah itu ke bawah kan kalau kita dia nanti ke atas kalau ke atas berarti kan dia nyangkut kalau ke bawah dia nanti enggak bakal nyangkut kalau kita jalankan juga dia di bawah gerak tapi dia enggak bakal ke atas enggak bakal bisa jalankan kain seperti itu oke demikian tadi ya cara menurunkan gigi pada mesin jahit hitam singer seperti ini semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati